Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam Ini bergeser menjadi ucapan Menjadi kunci untuk masuk syurga Memang Nabi menjamin Barang siapa yang mendukung persatuan Dijamin masuk syurga Mendukung persatuan Sekarang menjadi barang siapa yang Akhir ucapannya sebelum meninggal Mengucapkan Masuk syurga Menjadi tidak masuk akal Masa masuk syurga dengan ucapan Memangnya film berbi Memangnya film aladin Jadi yang dijamin masuk syurga Yang mendukung Nabi dalam Membangun persatuan Sampai di dalam doa doa Setiap kabis tahli marhaban Sebagainya Allahumma ja'al Akhiru kalamina La ilaha ila wa'i Allah Jadikanlah ucapan kami yang terakhir Adalah la ilaha ila Allah Berdasarkan ada hadis Mengkana Akhiru kalamihi la ilaha ila Allah Dakhul al-jannah Barang siapa ucapan terakhir Sebelum meninggal Ketika nazah Ketika nyawa akan keluar Dia mengatakan La ilaha ila Allah Dijamin masuk syurga Kok jadi berkisar Di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Diterangkan Mengkana Akhiru kalamihi la ilaha illa Allah Dakhul al-jannah Siapa orang yang akhir Dari ucapannya itu La ilaha ila Allah Dakhul al-jannah Maka dia akan masuk syurga Maksudnya ada Khusnul khoti Wah Itu Menurut Imam Nawawi Radhi Allah Dalam syarah Sahih Muslim Beliau mengatakan Mangkana Akhiru kalamihi La ilaha illa Allah Dakhul al-jannah Barang siapa Yang akhir ucapannya itu Adalah la ilaha illa Allah Maka dia akan masuk syurga Wal amru bidhalika ad-talkin Karena itu Diperintahkan Untuk membaca La ilaha illa Allah Di dalam talqin Orang yang Akan meninggal dunia Sakaratul maut Maka hendaklah di talqin dengan La ilaha illa Allah Ya Tapi ini adalah Amrunad bin Perintah Yang sifatnya Sunnah anjuran Wahai semua ulama Dan Para ulama itu Bersepakat Ala hadzal talqin Bahwa Inilah talqin Yang diperintahkan Bagi orang yang Akan meninggal dunia Wa karihu al-iqtar alihi Dan ini makro Kalau memperbanyak Untuk orang yang Ditalkin Jadi ini hadz memang Asli untuk urusan Apa Orang yang akan meninggal dunia Kecuali Kata Imam Nawawi Kalau orang yang Mau mati itu Tiba-tiba Bicara lain Entah itu minat minum Maka setelah diberi minum Ditalkin lagi La ilaha illa Allah Begitu Agar apa Akhir kalamnya Akhir ucapannya itu La ilaha illa Allah Itu menurut Imam Nawawi Walaupun kadang-kadang Sekarang ada Orang yang menakwili Macem-macem Menakwili ya Kita umat islam itu Kan perlu Ucapkan La ilaha illa Allah Itu untuk persatuan Untuk kebangsaan Dan lain sebagainya Ini hadz Gak ada urusannya Persatuan itu Pegang tegula Dengan tali-tali Allah Itu agama Allah Jami'an Semua kalian ini Terus Wala Jangan terpecah Tapi kalau Barang siapa Yang akhir Ucapannya itu Adalah Kalimat La ilaha illa Allah Maka dia Akan masuk surga Ini hadz Khusus Orang yang akan Meninggal dunia Ya Karena dalam hadz Selain diterangkan Lakinu Mautakum La ilaha illa Allah Talkinlah Mayatmu Itu dengan Ucapan La ilaha illa Jadi ucapan itu Penting pak Tidak hanya Perbuatan Perbuatan itu Penting Seperti orang mengatakan Sekarang aku Pindah agama Ini juga Yang mortal Ada juga Yang mengatakan Saya Walaupun islam Tapi saya Tidak yakin Bahwasanya Syariat islam Diwajibkan Wah ini Murtad Ini ucapan Walaupun dia Tidak berbuat Apa-apa Dia cuma Nongkrong Di depan kamera Mengatakan itu Ini sudah Murtad Jadi ucapan Ini punya Pengaruh Di dalam islam Tidak Tidak Tidak